selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati kemudian di fall of pentacles, saya melihat disini beberapa dari kalian ya kamu mungkin merasa ada yang kurang memuaskan, tetapi padahal seharusnya kamu bersyukur ya tidak perlu kamu terlalu fokus kepada orang yang menjadi saingan kamu ini lebih baik kamu mensyukuri apa yang sudah kamu dapat saat ini dan cobalah banyak belajar dengan menenangkan diri kamu beberapa dari kalian harus mungkin kamu lebih banyak bersedakah ya kamu harus memperhitungkan mana uang yang harus kamu pakai sekian dan mana yang harus kamu simpan ya mana yang bisa kamu bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai mungkin sumbangan atau sedakah ya karena sebagian dari hasil yang kamu dapatkan itu ya kecil maupun banyak adalah hak orang-orang yang membutuhkan jadi mungkin dengan bersedakah ya Tuhan yang mengisahkan memberikan kamu kemudahan ada banyak ya balasan Tuhan atas perbuatan-perbuatan baik kita ya disini di the world ya beberapa dari kalian mungkin ketidakpuasan kamu ini membuat kamu stuck ya kamu semangat kamu ya ada kamu punya semangat yang luar biasa namun goncangan ini ya kamu kamu baru kali ini mungkin ya mengalami persaingan yang terlalu berat yang melelahkan ya sehingga membuat kamu sedikit cukup trauma cukup apa ya tertekan sehingga semangat kamu yang sudah ada terstagnan karena kamu belum bisa move on ya dari ketidaktenangan atas sikap teman-teman kamu mereka kerja kamu pesaing kamu ya ada kekecewaan disini namun ya saya melihat disini kamu sepertinya perlu banyak bersyukur ya mungkin di saat ini semua yang kamu harapkan tidak sesuai tetapi jika kamu sudah bekerja keras ya jika kamu sudah berusaha memperbaiki cara kerja kamu ya dan jika kamu lebih bersyukur atas penghasilan kamu yang meskipun kecil ya tetapi jika kamu banyak bersyukur banyak bersyadakah ya atau disulai-sulai kesulitan kamu cobalah kamu bersyadakah walaupun sedikit ya itu akan mendatangkan rahmat yang luar biasa banyak ya jangan khawatir syukuri ya nikmati yang sedikit itu kalau kita nikmati ya kita akan merasa senang daripada yang banyak tapi kita tidak bisa nikmati oke setelah kamu bersyukur ya dan bersedakah sambil disini ada kenaik of sword ya semangat kamu mulai terisi lagi ya sehingga disini ada egg of sword kamu semakin bijaksana ya kamu semakin bijaksana menerima apa ya turun naik karir atau turun naik penghasilan secara finansial kamu ya saya lihat disini kamu berusaha untuk kuat ya kamu tetap kuat saya lihat disini kamu tetap sabar dan dengan healing kamu dengan kamu mempelajari banyak strategi strategi ya pesaing kamu ini akan tertinggal ya tetaplah bersikap baik kepada pesaing-pesaing kamu ya karena inilah kekuatan kamu terletak disini ya kamu tidak akan pernah jatuh karena kamu selalu belajar dari kejatuhan kamu ya jadi terbanyak bersyukur ya walaupun mungkin hasilnya masih belum memuaskan tetapi apa yang sudah kamu tanamkan sudah berpotensi ya sedang berjalan ke sana sedang berbuah apa tunas-tunas atau bibit yang sudah kamu tabur ya tetap akan berkembang dia akan apa ya bertunas kemudian dia akan tumbuh dan memberikan buah atau hasil yang sesuai jangan khawatir untuk saat ini mungkin lagi pandemi ya semua orang mengalami kesulitan ya namun kamu beruntung disini karena rezeki kamu selalu ada banyak orang yang punya banyak pemasukan dibanding kamu ya tapi kurang bersyukur kurang berbahagi ya akhirnya terkadang kalau mereka sekali mengalami penurunan mereka akan sangat drop ya berbeda dengan kamu kamu berusaha membentengi diri kamu dari kepesimisan ya karena kamu orang yang mau belajar dari kejatuhan atau dari belajar belajar dari apa ya hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kamu kamu belajar untuk tegar tetap semangat membiarkan semangat kamu kamu belajar untuk menguasai diri ya kamu berusaha untuk tetap tenang ya jadi disini kedua pun kamu tetap akan tegak dalam situasi siapapun ya itu adalah rahmat buat kamu ya jadi rezeki kamu mungkin di bulan Juni ini dari segi finansial memang masih stuck ya sudah ada potensi penghasilan besarnya mungkin di bulan setelah bulan Juni atau di pertengahan Juni tetapi saat ini kecil itu mungkin akan berlaku di awal hal minggu saja ya kamu tidak bersabar karena ya pada waktunya ya mungkin setelah dua minggu setelah ya setelah minggu kedua mungkin kamu akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan karena memang inilah ya yang ditunggu-tunggu memang inilah yang sudah kamu tanam ya oke semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh